Assalamualaikum sahabat semua Jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala Semua kita selalu di kesehatan Dan di juhkan segala cuan apapun Dan selalu bersyukur Amin Buat sahabat semua selamat pagi menjelang siang Sahabat semua untuk video kali ini Kita mau ke rumah Kak Sri Sahabat semua Dan banyak yang bertanya Tentang rumah Kak Sri Yang belum saya jawab Jadi ini waktunya untuk saya menjawab Nanti saya jelaskan bagaimana ya Sahabat semua Dan nanti kita lihatlah Bagaimana saya menjelaskan Dan masalah tiang Tembok itu nanti saya jelaskan Di sana ya Sahabat semua ini kita mau Kesana Ini saya seorang saja Sebab tadi saya sudah hantar makanan buat tukang Karena kalau Kita buat video lagi Mau buat ini kan kasihan juga tukang Menunggu-nunggu kan ya sahabat semua Apalagi sekarang ini Musim panas Cepat mereka haus ya kan Jadi ini langsung lah ya Sahabat semua kita kesana Oke kita sudah sampai di rumah Kakak Sudah nanti selesai penyimpunan Eh dua kali dicat di situ Bang Pen Oh Iyalah Kata Bang Pen Pintu pun sudah dicat juga ya Sahabat semua Sudah dicat Ini buat tiang yang bertanya-tanya Iya ya Iya ya sahabat semua Ini tiang-tiang relief Ini dibuat sendiri Dicetak sendiri Ini Sebetulnya sih ya sahabat semua Sama juga Tapi ini memang tiang relief Lebih mahal Modal membuat ini daripada kita beli Biasa kalau kita beli Di Apa namanya Di pabrik ataupun di Tokonya Selalunya sudah ada bentuk corak Ya kan Motif Motifnya banyak Jadi ini Motifnya simple saja Tapi ini yang sudah terbaru lah ya Ini sudah yang terbaru Ini diukir sendiri Ini butuhnya Prosesnya pun lama juga Adalah sekitar Tujuh hari ya Ditu ya sahabat semua Dalam satu hari Hari saja Kita dapat satu Tiang Satu tiang saja Seperti ini Dan yang bertanya-tanya Ini Bagian Bagian bawah lah ya Ini bagian bawah nanti Akan disemen Dan diletak batu kerikil Yang ber Ada yang warna Biasa ada yang warna kuning Biasa semua Warna putih Dan ada yang warna merah Ini belum separuhnya siap Dan bagian atas Bagian atas Nanti kalau hujan bagaimana Ini kalau hujan Air tidak akan turun ke bawah ya sahabat semua Sebab Atas Dibuat seperti itu Ya kan Bang Pen Kalau hujan Tidak macam seng Sebab dia sudah ada Apa namanya Pipa Pipa ke bawah ya sahabat semua Jadi Tidak langsung jatuh ke Sini Tidak langsung jatuh Ini nanti akan disemen Kesana ya sahabat semua Ini nanti akan disemen Kalau air dari Apa namanya Dari genteng apa Dari genteng ini Tidak akan jatuh ke bawah Sebab Di atas sudah ada penampungan Langsung ke dalam Tanah Jadi Tidak usah khawatir ya sahabat semua Ini nanti Akan ditimbun Sudah rata kan Sahabat semua Bisa lihat Dan buat Khususnya Untuk gerbang yang disana Nanti Kalau ada rezeki Kak Sri boleh pasang Gerbang Tapi ini nanti akan disemen ya Sahabat semua Supaya tanahnya Tidak berjatuhan lah Tidak berjatuhan ya Jika hujan Kalau kita tidak semen Mestilah ya sahabat semua Tanah akan Kesana kesini Ini nanti akan dipasang Batu kerikil Ini tiangnya ini Ini tiangnya Ini namanya tiang relif Relif Kandar Tiang relif Dicetak sendiri Dibuat sendiri Biasa tiang yang di depan rumah itu Depan rumah kita Ataupun depan rumah wiring Itu kan dibeli dari Panglong Sudah diukir sendiri Ini beli tidak ada Ini beli tidak ada Ini modal yang perlu banyak kan Yes Modal yang perlu banyak Good Apa Nah ini untuk bagian kamer mandi Surya belum dipasang ya sahabat semua Nanti ini tukang yang masang Disini saya jelaskan ya sahabat semua Dan ini untuk pintunya Ini memang belum dibuat pintunya Ini belum dibuat pintunya ya sahabat semua Belum memang dibuat Itu untuk Khususnya tukang kita Yang buat ya Untuk bagian granik Waktu itu Itulah orangnya yang pasang Hanya khusus bagian dapur saja Yang belum ya sahabat semua Mungkin Aku terlalu cinta Belum dibuat ya sahabat semua Ini nanti akan ditimbun kembali Ini akan ditimbun kembali Nyanyi Yang Yang berkerja ya sahabat semua Saya pun senyum pula Ini dia Ini khususnya nanti Washtubble Pasnya disini ya Sahabat semua disini Ini dia Pasnya di jendela Sini sangat panas ya sahabat semua Dan bagian di belakang Ini nanti akan Insya Allah Kalau ada rejeki Kak Sri mau buat dapur di belakang ya Sahabat semua ini dia Nanti kalau ada rejeki Dibuat longkang lah Sebab Apapun kita bilang Ini buat Ini buat ini Buat itu Kena perlu biaya juga ya sahabat semua Kita buat dulu Seperti yang dibilang Kak Sri Kita buat dulu semampu kita Nanti kalau ada rejeki Kita buat lagi Kena simpan uang juga Dulu ya kan Sebab Kak Sri pun Mau beli juga ini Tiga meter dari rumahnya Untuk bagasi Untuk apa-apalah ya kan Nah buat sahabat semua Sampai disini dulu Pilih kita hari ini Sampai jumpa di video Assalamualaikum Siapa?